Sudah. Sudah muncul di teman-teman ya. Oke, baik kita akan segera mulai sesi seminar edisi yang kedua Bisa AI. Pada hari ini kita akan membahas mengenai UI atau UX method and team management. Pada kesempatan ini kami mengundang yang pertama Bapak Fadil Julvetikar, Senior UX Researcher dari Pickup.com. Kemudian yang kedua adalah Ibu Regina Karla, UX Researcher, Telkom Indonesia. Dan yang ketiga adalah Ibu Pamela Karin, Chief Design dari Bisa AI. Ya, untuk kesempatan yang pertama akan dipresentasikan oleh Bapak Fadil Julvetikar, Senior UX Researcher, Pickup.com. Oke, masih loading Pak Fadil. Slotnya masih loading ya? Sudah pindah bisa? Sepertinya masih. Oke, aku coba buat stop sharing dulu ya. Oke. Oke. Gimana kalau sekarang sudah kelihatan belum? Halo? Halo? Halo, Mas Otof, sudah kelihatan? Sudah kelihatan enggak? Belum sepertinya Pak Fadil, belum kelihatan. Sebentar ya saya coba reload lagi. Ini sudah kelihatan? Mungkin bisa di chat. Sudah kelihatan sekarang. Sudah kelihatan ya? Oke. Oke, ya baik kita akan segera mulai. Untuk sesi yang pertama, kami persilahkan kepada Pak Fadil untuk menyampaikan materinya. Oke, terima kasih Mas Otof. Jadi, yang pertama ini, kalau kalian lihat di slide itu ada yang namanya UX Elements. Jadi, mungkin dari sini dulu kali ya. Kalau teman-teman yang baru kenal sama UI UX gitu, atau kepengen banyak tahu tentang UI UX, yang pertama yang biasa kita akuin itu adalah empathy gitu. Ini juga yang biasanya membedakan UI UX sama graphic designer biasa gitu. Karena kita melibatin user dalam prosesnya. Nah, buat quick summary aja, UX itu apa sih sebenarnya? sesuatu itu bisa dibilang UX itu sebenarnya apa aja elemennya gitu. Nah, kalau kita ngacu sama James Garrett ini, UX itu sebenarnya ada lima elemen. Dan biasanya kita itu bicara soal strategi. Jadi, di strategi ini ada yang namanya user needs, ada yang namanya product objectives kayak gitu. Nah, terus kita naik lagi nih ke layer kedua dari bawah ke atas ya cara bacanya. Di layer kedua ini, kita ada yang namanya scope dari kita kalau udah tahu user needs sama product objective itu biasanya kita udah bicara soal spesifikasi fiturnya, requirement-nya, terus konten-konten yang bakal kita masukin dalam produk kita tuh apa sih gitu ya. Terus yang ketiga ada yang namanya structure. Nah, structure itu udah mulai nih kita bicara soal information architecture, architecture informasinya, terus ada yang namanya interaksi desainnya mau seperti apa, user flow-nya. Misalnya user klik ini, dia bakal ke screen berapa, nah itu namanya interaction design. Terus naik lagi, nah ini udah mulai nih, udah banyak UI-nya gitu, user interface-nya. Udah ada yang namanya design navigasinya mau seperti apa sih, terus interface desainnya mau seperti apa. Nah, yang terakhir itu yang final touch itu kayak visual design, udah mulai sensory design tuh kayak misalnya udah mulai font, udah mulai ke warna, kayak gitu. Nah, ini basic element dalam UX gitu. Nah, untuk mendapatin lima elemen ini biasanya kita nerapin beberapa metode gitu ya. Nah, yang paling sering dipakai itu misalnya kayak design thinking process gitu, kayak ada lima tahap. Pertama empathy, kedua define, ketiga ideate, keempat prototype, sama yang terakhir ada yang namanya test gitu. Nah, yang bakal, gue bakal bahas lebih dalam itu sebenarnya dari sisi empathy. Nanti Regina yang terakhir dia bakal banyak bahas dari define sampai test gitu. Pertama ini, empathy ini biasanya kita itu ngelakuin riset nih, biar kita lebih paham lagi tentang pengguna kita itu siapa, terus behavior dia atau perilaku dia memakai produk itu seperti apa, pain points atau masalah-masalah dia terkait produk itu seperti apa. Nah, biasanya untuk di tahapan empathy ini kita itu memakai beberapa metode. Yang paling umum biasanya sebelum kita ngelakuin primary research atau ngumpulin data gitu ya secara langsung ke user, kita biasanya ngelakuin yang namanya text research atau secondary research atau kalau di kuliah ini biasanya namanya literature review gitu ya, itu text research. Terus kedua ada yang namanya in-depth interview, wawancara lah gitu ya. Terus survey, terakhir ada yang namanya contextual inquiry. Nah, contextual inquiry ini lebih ke observasi kayak gitu. Nah, dengan kita ngelakuin metode ini biasanya kita tuh pengen ngasih ini ke stakeholders kita atau misalnya ke product manager, ke team itu beberapa output. Salah satunya itu adalah user persona, terus kita juga biasanya ngasih empathy map, journey map, sama ke insight. Nah, nanti bakal gue bahas lebih dalam satu per satu, terus nanti bakal ada contohnya juga dari user persona-nya seperti apa, journey map-nya seperti apa gitu ya. Nah, selanjutnya udah kita ketemu user, udah kita ngumpulin data, kita mulai ke tahap selanjutnya yaitu define. Biasanya kita itu rame-rame nih bareng stakeholders-nya, bareng product managernya, kalau di perusahaan ya itu product manager, ada namanya bareng UX designer, kayak gitu. Biasanya kita mulai di tahap define ini memfokuskan apa yang mau kita selesaikan, gitu. Dari hasil findings kan banyak, itu kita komprehensif lah kita observe semua hal, tapi yang benar-benar yang mau kita selesaikan itu apa, terus yang paling impactful itu apa. Nah, itu biasanya di tahap define. Define ini metode yang bisa digunakan itu adalah design workshop. Jadi kita rame-rame untuk menghasilkan yang disebut dengan how much we, gitu. Gimana caranya kita misalnya, contoh, gimana caranya kita membantu user X agar dapat menemukan pilihan, misalnya akomodasi gitu ya, di Bali yang secara cepat gitu. Atau gimana kita memandu user itu untuk menemukan pilihan terbaiknya. Itu salah satunya ya. Nanti akan dijelaskan lebih dalam. Terus yang ketiga ada yang namanya idea, apa idea sih, gitu ya. Jadi kita tuh udah mulai, masih dalam metodenya design workshop. Kita itu biasanya brainstorming ide-ide apa sih, gitu. Nah, biasanya kita pake namanya crazy X atau brainstorming session biasa, gitu, sama designer. Di sini itu kalau bisa, canceling ide-nya itu sebanyak mungkin. Jadi nggak, pokoknya seliar-liar mungkin deh, gitu. Ada beberapa metode yang biasa dipake. Terus biasanya kita juga ngelakuin pemanasan biar kita nanti nganselin ide-nya itu banyak, gitu ya. Outputnya apa tentu, nanti bakal ada list idea sama, biasanya kita quick voting nih, ide mana yang paling oke, ide mana yang bisa kita ambil-ambil dari masing-masing peserta workshop, gitu. Nah, yang terakhir itu prototype. Eh, keempat ya, sorry. Keempat itu prototype, biasanya kita ngerucutin lagi nih, dari yang tadi idenya banyak, kita pilih ide yang paling oke, yang dari hasil quick voting itu yang mau kita pake, ke dalam bentuk design. Nah, biasanya kita juga ngelibatin user co-creation bisa salah satunya, atau langsung wireframing sama UI desainernya, bisa juga. Outputnya apa? Biasanya dalam bentuk lofi atau hi-fi, gitu ya. Terus yang terakhir, udah kita bikin prototipenya, kita balikin lagi dong ke user, kita balikin, kita tanya feedback-nya seperti apa, terus kita, apa namanya, kita observe, yang paling penting itu observe, kendala-kendala dia selama menggunakan aplikasi kita seperti apa. Nah, itu metodenya, bisa usability testing, atau kalau kalian pake beberapa tools, itu ada yang udah nyediain heatmap analysis, atau kalau dia udah launch gitu, kita bisa ngelakuin epitesting, gitu ya. Nah, outputnya apa? Biasanya usability issue, sama ada rekomendasi-rekomendasi yang kita pake. Nah, gue, Bieticket.com itu kan sebagai UX researcher, biasanya terlibat dalam empathy, pasti pertama kali itu responsibility-nya UX researcher, bisa jadi kita yang inisiatif, atau bareng UX designer buat ngelakuin design workshop, terus ngikut ideasi juga. Nah, kalau prototip ini biasanya udah dibantu sama designer sepenuhnya, gitu kan, kita terakhir aja kebanyakan di tes, gitu. Ini yang biasa kita lakuin di dalam divisi design, ya, atau UI UX, gitu. Nah, selain metode-metode yang riset yang udah gue sampein di depan ini, sebenernya masih banyak lagi metode yang bisa kita pake. Banyak banget gitu ya. Dari yang mulai computer-based, sampai yang etnografis tadi tuh banyak banget. Nah, tapi best practice-nya, kalau buat pemula itu, ini aja dulu yang paling gampang. Semua orang bisa kok ngelakuin, kayak interview gampang banget, survei bisa juga. Observasi, ya, kita sehari-sehari juga kan ngelakuin observasi, ngelakuin orang, perilaku sekitar, gitu ya. Jadi, ini yang paling gampang sebenernya. Ini berbagai macam UX research method. Nah, yang menarik itu, karena kan kita agile, ya, tim agile, kita nggak bisa ngelakuin research kayak sampai berbulan-bulan, sampai misalnya satu tahun, gitu, enam bulan, gitu kan, kelamaan. Karena persaingan terus, apa, kompetitif banget lah di dunia startup ini. Jadi, kita tuh, kalau bisa ngelakuin riset atau metode-metode yang serpid mungkin, sejauh mungkin. Nah, ini salah satu contoh yang bisa dipakai itu adalah dari Halo, Pak Fadil, suaranya hilang. Mungkin microphone-nya bisa di-click. Oke, baik. Sambil menunggu Pak Fadil kembali join, ya, mungkin koneksinya terputus. Ya, Bapak-Ibu, silakan jika ada pertanyaan melalui public chat, ya, silakan di public chat ditanyakan. Nanti saya akan memilih pertanyaan yang akan dijawab oleh Pak Fadil. Oke. Ya, harap ditunggu untuk Pak Fadil kembali join. Panitia mungkin bisa dibantu untuk kontak Pak Fadil sudah bergabung kembali. dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ya, sambil menunggu Pak Fadil untuk join kembali, Bapak-Ibu, jika ada pertanyaan silakan melalui chat untuk menghindari pertanyaan yang ke-skip. Diharapkan tidak chat yang tidak sesuai dengan konteks, ya, misalkan seperti hilang koneksi dan sebagainya. Karena ini ada tim BISAI juga yang sedang memantau juga. Ya, silakan jika ada pertanyaan. Pak Fadil sudah bisa bergabung kembali? Suaranya masih belum terdengar. Ya. Terima kasih telah menonton! 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 Halo, coba bisa ada yang bantu share screen-nya, admin-nya. Udah masuk lagi nih. Oke. Ini ada yang bisa ngeliat enggak? Bisa konfirmasi enggak sih? Sudah terlihat, admin. Sudah ya. Tadi sampai di mana ya? Saya enggak tahu. Bisa kasih tahu tadi sampai di mana? Sebelumnya mungkin. Tadi interview udah ya? Interview udah ya? Sampai interview. Belum? Ya, belum sampai sini, Pak. Sampai jumpa. 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 Nanyain pertanyaannya open-ended, artinya jawabannya bukan ya atau tidak Biasanya kayak mengapa atau bagaimana Pak Fadil suaranya hilang kembali Terima kasih telah menonton Ya Bapak Ibu dikarenakan ada gangguan koneksi Kita akan lanjut ke sesi berikutnya Jadi pertanyaannya sudah saya pilihkan Ini kita tutup sesi pertanyaannya Nanti akan dilanjutkan kembali oleh Pak Fadil Untuk materi yang belum disampaikan Ya baik Ibu Regina sudah hadir? Ya sudah Ini mau dikarenakan Kenapa? Ya tidak apa-apa tadi sudah konfirmasi ke Pak Fadil Sudah dikarenakan presenter Baik untuk sesi yang kedua Pada kesempatan ini akan Berikutnya adalah Ibu Regina Karla UX Researcher dari Telekomunikasi Indonesia Ya dipersilahkan Ibu Regina Oke sebentar aku sharing dulu Kelihatan enggak ya? Oke salah Halo Re, suara gue masuk enggak? Masuk Nah daripada kita loncat langsung Mending dilanjutin aja ya Aku yang share screen aja gimana? Aku yang share screen aja gimana? Kelihatan? Boleh silahkan Ini sudah betul ya Tadi kalau enggak salah sampai sini sih Halo, iya iya Tadi sampai sini Enggak, enggak Di sini Iya bukan sih Halo 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 Halo, iya Gimana? Apa yang lanjutin? Untuk yang sesi Pak Fadil tadi sudah sampai Interview Interview sini kan ya Kalau enggak salah Mas Oktif Iya ya Iya yang ini Oke Iya boleh Silahkan Pak Fadil Tapi di slide gue masih rapid research nih Di yang dari Regina share Masih rapid research Seriously? Oke, tunggu bentar Oke Aku coba ulangin Kita share screen lagi Iya Iya Oke Enggak Gimana? Neggak Gimana? 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 Terima kasih. Oke, lanjut ke interview ya. Jadi kalau di interview ini, kalau yang biasanya kita lakuin itu interview tapi gak structure gitu karena namanya interview ya. Kalau misalnya yang pakai pedoman kayak Q&A itu lebih ke structure interview. Nah ini walaupun kayak gitu biasanya kita kita median yang namanya guideline biar kita gak terlalu jauh lah dari jalur biasanya. Nah yang biasa kita lakuin itu kalau bisa tanyain pengalaman dia sebelumnya misalnya usernya ingin api hotel tanyain pengalaman dia terakhir ingin api hotel itu seperti apa. Terus step by step yang biasa dia lakuin untuk booking hotel dari cari inspirasi sampai dia booking itu seperti apa. Seperti itu. Dan kalau bisa cari motivasi dia gitu motivasi tersembunyi dia seperti apa gitu. Nah yang jangan dilakuin jangan sampai kalian buat kasih leading question. Kayak misalnya pengalaman bapak terakhir buruk ya misalnya kayak gitu yang disampaikan kayak gitu terus jangan di interupsi masih interupsi kalau orang dari user interview jangan dipotong dulu. Walaupun sebenarnya jawaban dia tuh terlalu ngalur ngidul gitu ya. Biarin aja dia selesai dulu. Terus terakhir kalau bisa jangan ngikutin skrip-skrip banget sepastrik gitu ya. Oke next slide. Gak ada gambarnya blank. Aduh. Iya ya. Oke. Karin mungkin kalau dengar Karin bisa dibantu buat chef gak dari Karin aja? Oke sebentar sedang di download terbit yang dulu. Iya biar lebih lancar kali ya. Oke. Oke. Oke 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 oke, bisa ke next slide gak, Karin ya ini survei, jadi kalau survei biasanya kita ngumpulin namanya data demografi dan data psikografik, nah itu apa bedanya kalau demografi itu lebih kayak ke fact base gitu ya usianya, terus apalagi pengeluarannya itu demografi, terus kita juga nanyain psikografik biasanya pertanyaan-pertanyaan yang opinion based kayak like scale segala macem itu termasuk psikografik atau opinion based nah, biasanya kalau saran saya lebih baik kita ngelakuin interview dulu, ketimbang ngelakuin survei nah itu lebih bagus biasanya, karena kita sudah tahu poin-poinnya yang mau kita survei, gitu ya dan penting juga kalau nyusun survei itu tipsnya kasih optionnya itu harus yang tepat jawabannya, nah itu makanya kita kenapa tadi harus ngelakuin user interview dulu, biar kita nggak suaranya suaranya, nggak ada suaranya ya suaranya ada, gambarnya nggak ada ada kok suaranya oh ada ya oke terus kasih screening question jadi kalau bisa kalian tuh udah tahu sebelum ngelakuin survei relevant audience-nya seperti apa sih nah kalau tadi konteksnya nginep di hotel, ya pasti relevant audience-nya itu yang pernah nginep di hotel nah itu biasanya berapa lama sih biasanya terakhir dia booking misalnya 6 bulan, gitu nah itu salah satu disebut screening question, gitu atau usianya juga jadi sebelum dia jawab pertanyaan kita kasih screening question kalau dia jawabnya usianya di atas 45 terus pengalamannya lebih dari 1 tahun dia nggak akan isi surveinya itu salah satu screening question penting di survei terus yang terakhir sebelum ngasih survei penting banget nah namanya proofreading kasih partner kita atau ngetes lah pilot test apakah pertanyaannya itu gampang dibaca ada yang ambiguo apa nggak gitu nah terusnya bisa pakai dual form survei monkey sama type form mungkin next keren nah terus yang selanjutnya ini ada metode konteksual input atau kayak observasi gitu jadi kita tuh bener ikut gitu ya ke lingkungan atau tempat tinggalnya user yang biasa terkait sama hotel gitu atau kayak ini contohnya digambra di hotel gitu ya karena kita tadi konteksnya hotel jadi kita bener-bener observasi biasanya dia ngapain aja sih dari awal sampai dia datang ke hotel itu apa aja yang dilakukan nah itu disebut observasi gitu ya kita pengen tahu aktivitas dia pain points dia isunya gitu nah ini salah satu kegiatan yang kita lakukan observasi di hotel di Medan kalau nggak salah ya di Medan terus kita bisa sebenarnya kalau bisa tuh kita shadowing aja jangan terlalu banyak interaksi tapi kalau bener-bener kepaksa buat nanya nanyanya yang senatural mungkin gitu ya kayak orang biasa aja kalau ngobrol jangan kayak di interview gitu nah terus ada juga kalau mau minta di ngapain satu kita kalau bisa sorry-sorik notifikasinya metin dulu kalau bisa diminta demonstrasi daripada dia ngejelasin secara langsung coba Bapak contohin gitu gimana caranya Bapak ngelakuin ini yang Bapak kayak bilang tadi itu bisa terus penting banget kita punya dokumentasi yang banyak kayak ceretan sketsa kalau kalian bisa menggambarkan situasi dari observasinya itu harus didokumentasi sebanyak mungkin nah toolsnya apa gampang enak sama notebook aja sebenarnya udah bisa modal buat observasi slide nah dari kita udah ngelakuin apa namanya interview survey observasi gitu ya kita bisa ngasih output salah satunya user persona nah misalnya si Eva apa aja sih elemen-elemen user persona itu yang pasti demografi basic demografi dia kayak misalnya usia domisi pekerjaan status perkawinan punya anak apa enggak gitu ya terus pengeluaran sebulan dia itu berapa terus dikasih quotes biasanya terus di deskripsi lagi profilnya seperti apa terus dikasih tahu goals yang pengen dia capai itu atau motivasi dia ngakuin itu apa gitu terus biar dia dalam booking sama permasalahan-permasalahannya gitu ini salah satu contoh persona yang sederhana lah simple gitu contohnya gini nah persona itu apa sih sebenarnya apa sih manfaatnya kita buat persona sebenarnya persona itu berguna banget ya kalau dalam satu team karena kita punya frekuensi yang sama jadi kalau kita ngomongin user di kepala orang itu sama usernya siapa oh si Eva kita lagi ngomongin Eva nih kan udah kebayang nih Eva tuh orangnya kayak apa jadi mereka lebih bisa berempati jadi kalau ngasih satu argumen gitu nah itu salah satu fungsinya user persona next boleh nah selain persona juga kita bisa sajiin gitu ya data riset kita ke dalam petimap dibagi ke dalam empat kita bisa tulis apa aja yang dia katakan terkait pengalaman dia booking hotel terus yang dilakuinnya apa aja apa aja yang dia pikirin gitu apa yang dia rasain kita tulis semua di petimap nah nanti gambarannya sebenarnya antara user persona empatimap tuh bisa disajiin lagi ke dalam bentuk yang lebih komprehensif nah itu ada di select selanjutnya bisa kayak user journey map Karin boleh next selanjut selanjutnya nah jadi kita bisa metain nih goals dari masing-masing stage out ternyata dari hasil interview dari hasil survey dari hasil observasi kita nemuin nih tahapan-tahapan orang tuh dari awal dari dia masih nyari inspirasi sampai dia apa stay gitu ya atau nyinep di hotel gitu ataupun setelah nyinep di hotel nah kita kasih tau stage-nya apa aja terus kita kasih tau apa yang dia pikirin di setiap stage-nya salah satu contohnya ini yang inspiration yang dia pikirin itu misalnya sebentar itu gak kelihatan ya misalnya dia butuh nih hotel buat family trip dia terus apa ya kata dia itu apa ya aplikasi yang dapat dipercaya buat booking hotel itu contoh untuk thinking terus emotionnya di tahap inspiration itu sebenarnya emosi user itu apa sih nah itu mesti kita gali juga dari hasil riset terus ada action apa yang dia lakuin tulisannya kecil kak gak kelihatan ada yang minta materinya nanti bisa ditanya ke admin ya terus mungkin bisa di zoom in zoom out gak karen nah ini mungkin kelihatan jadi emosinya itu apa nah emosi ini biasanya bisa lima bisa tujuh gitu ya kita bikin aja layer-layer itu emosinya kayak gimana gitu kita bisa kasih survey dia pas booking proses di tahapan ini itu apa yang dia rasain atau sebenarnya kita bisa observe juga dari apa pengalaman dia selama menginap sudah tapi blur seharusnya sih ini bagus sih ininya resolusinya tapi nanti mungkin bisa tanya admin ya bisa dicerah apa enggak terus actionnya misalnya make a plan bikin rencana misalnya dia terus dia discover berapa option untuk booking gitu nah pain pointsnya misalnya oh pada saat merencananya itu dia susah banget nih buat nyari tanggal day off atau cutinya terus kalau nyari pas tahapan kedua pas dia lagi nyari-nyari option dia tuh bingung banget karena informationnya overload gitu informasinya malah terlalu banyak bikin dia bingung nah itu pain points yang kita catat nah ini harus dicatat setiap step by step setiap journey dari usernya itu dari end to end journeynya biar kita kebayang oh ini yang dia lakuin ini masalah dia kayak gitu oke boleh next slide nah kita biasanya tapi sebelum ke sini biasanya kita tuh ada lagi selain user journey empathy map sama apa namanya user journey user experience mapping biasanya kita kasih key insight nih kita kasih key insight ke step holders nah itu yang gak bisa gue share ya salah satunya itu tergantung kalian ngasih insight atau kesimpulan yang bisa dipakailah dijadikan pedoman dari masing-masing stakeholders atau designer atau PMnya gitu itu harus ada key insight nah kalau udah ngelakuin sebenarnya mungkin ada yang nanya gimana sih caranya buat nyari participant gitu ya kalau perusahaan besar sebenarnya kita pernah pakai recruitment agency gitu ya kita memang pakai pihak ketiga buat bantu kita buat ngerekrut partisipannya gitu ya tapi risetnya banyak yang di kantor yang mau kita validasi banyak dari yang kecil proyeknya sampai yang major banget jadi kita gak mungkin selamanya pakai recruitment agency makanya untuk yang kecil-kecil dan waktunya itu sempit banget bisa tiga hari atau cuma satu minggu atau bahkan kayak design sprint cuma satu hari kita bisa yang namanya ngakuin gerilia atau gerila bahasa Inggrisnya gerilia ini kita datang aja ke coffee shop ke taman atau ke biasanya kalau saya itu ke purpose UI gitu ya ketemu 5-6 orang gitu ya buat ditanyain atau ditanyain pengalaman dia atau kalau mau UT diminta nyobain aplikasi kayak gitu ini costnya murah gitu ya dan cepat banget cuman biasanya audiensnya itu kurang tepat gitu ya jadi ini yang mesti dipertimbangin kalau kalian ngerekrutnya pakai gerilia nah itu yang terakhir yang bisa kita lakuin itu dan sering banget dilakuin itu DIY nah DIY ini apa kan kita punya customer email nah biasanya kita ajak dia buat berpartisipasi di riset kita atau ada referral dari temen dikirim-kirim ke grup gitu ya mau ikut partisipan riset kita enggak kayak gitu atau online grup juga bisa di broadcast nah itu salah satu beberapa alternatif cara buat dapetin partisipan boleh next slide nah my favorite tool nah biasanya tools yang seneng banget kita pakai itu adalah Miro Miro ini kalau enggak salah ada juga buat free users ya nah kenapa kita seneng banget pakai terutama lagi kayak corona gini walaupun kita di rumah masing-masing kita tuh masih bisa ngelakuin desain workshop kita masih bisa brainstorming bareng pakai Miro ini jadi kayak kita bisa petain hasil riset bareng-bareng terus kita juga mappingnya enak gitu kalau menurut saya pribadi ya daripada menggunakan misalnya Excel atau yang kurang inilah kurang kalau ini tuh kayak kapan tulis aja gitu jadi enak semua orang tuh paham gitu buat baca hasil riset kita selain UX research biasanya next slide biasanya kita pakai juga buat desain sprint nih jadi kayak hasil dari desain sprint kan 5 hari nih dari hari pertama ngapain aja hari kedua ngapain aja hari ketiga ngapain aja bisa kita dokumentasiin secara lengkap lewat Miro gitu ya mungkin bisa lanjut ke Regina ya setelah ini ya oke ini tahapan langsung dimulai aja berarti ya ini tahapan selanjutnya disini tadi kan Mas Fadil udah ngejelasin mengenai empathize nah selanjutnya ini ada tahapan define sampai testing gitu nah lanjut ke dari proses define sampai testing ini nantinya juga bakal ada beberapa case-case yang relate nih dengan teori-teori yang bakal ditampilin di slide-nya gitu oke boleh di next aja Kak nah disini pertama ada define yang how might we nah kenapa sih kenapa kita melakukan ada how might we jadi kapan itu pertanyaan dimunculkan disini mau kita bahas bareng-bareng nih jadi ketika ada workshop yang tadi udah disampaikan nah itu fasenya salah satunya itu ada yang menghasilkan how might we nah metode how might we ini di dalam design thinking bertujuan untuk mengeksplorasi ide dan juga solusi yang baru yang kreatif yang fresh gitu ya oleh karena itu biasanya dalam fase ini sebelumnya kita perlu mendefinisikan sebuah problem statement yang ingin diselesaikan atau ini juga bisa disebut sebagai point of view-nya mungkin boleh dilanjutkan nah disini ada how how ini menunjukkan bagaimana kalau kita tuh belum memiliki jawabannya lalu kemudian bisa membantu untuk menjelajahi lebih banyak juga kemungkinan yang sudah kita pikirkan sebelumnya solusinya lalu kemudian di might mightnya disini menekankan bahwa respons kita ini mungkin hanya salah satu solusi bukan satu-satunya solusi nah selain itu disini juga bisa di mightnya ini bertujuan untuk mengeksplorasi beberapa solusi yang mungkin dan tidak berakhir juga pada solusi pertama yang muncul di dalam pikiran kita nih gitu jadi bisa menghasilkan banyak ide-ide solusi yang lain nah kalau we-nya itu merepresentasikan aspek dari kolaborasi kita boleh selanjutnya nah disini adalah a point of view-nya contoh sebelum kita masuk ke how might we-nya atau problem statement-nya disini kebagi menjadi tiga disini ada pembagian dari user need dan juga insight-nya user disini adalah contohnya seorang mahasiswa baru ini dari luar kota untuk need-nya dia menginginkan untuk mendapatkan makanan dengan mudah lalu kemudian insight-nya yang kita sudah cari mungkin dari sesi interview sebelumnya si usernya ini suka banget nih ceritanya makan dan dia tuh bisa makan tiga sampai empat kali sehari di luar jajan-jajan kayak jajan cilok atau batagor nah disini kadang-kadang dia makan di kosannya tapi lebih sering makan barang temen-temennya nih di sekitar kosannya atau di sekitar di sekitaran kampusnya nah dari problem statement yang sudah kita bagi jadi tiga ini kita bisa lebih mudah untuk membuat how might we-nya nah kalau boleh lanjut ke slide yang berikutnya nah disini kita sudah dapat nih point of view-nya yaitu ada seorang mahasiswa baru dari luar kota ini membutuhkan titik-titik-titik untuk mendapatkan makanan ini dengan mudah titik-titik-titik untuk dikonsumsi setiap harinya nah bagaimana dari point of view atau problem statement ini kita bisa menyelesaikannya dengan menggunakan how might we-nya dulu untuk brainstorming untuk dapatin nantinya ide-ide solusi-solusi yang mungkin bisa diberikan gitu nah dari point of view tersebut maka kita dapat mulai menyusun nih untuk how might we-nya yang memungkinkan yang pertama itu ada how might we recommend a place to eat for the user merekomendasikan tempat makan untuk pengguna atau usernya lalu kemudian yang disini usernya adalah menghasiswa baru yang tadi kemudian yang kedua itu how might we kita memberi informasi tentang tempat makan di sekitar kosan atau kampusnya lalu kemudian yang ketiga ini ada how might we mencari tempat makan untuk user yang tadi terus yang keempatnya how might we memberikan tips masak yang mudah dan juga praktis lalu kemudian ada juga yang terakhirnya ada yang kelima how might we memberikan informasi tentang penjual bahan makanan di sekitar kosannya atau di sekitar kampus nah gimana sih caranya bisa dapetin how might we ini dari POV atau point of view atau problem statement yang tadi nah disini ada how might we hacknya mungkin di slide selanjutnya boleh nah disini ada beberapa tipsnya untuk membuat how might we yang pertama itu kita harus jelas dulu untuk visi dan tujuannya di dalam point of view yang tadi atau pernyataan masalahnya itu harus clear dulu harus well frame dulu nih problem statement yang mau kita selesai itu apa terus insight yang udah didapet dari interview tadi itu seperti apa kayak gitu baru kita bisa lanjut ke pembuatan how might we nah yang kedua bisa challenge diri kita sendiri untuk membuat 5 sampai 10 how might we dari pertanyaan yang ada di point of view-nya atau problem statement yang ada di point of view-nya gitu karena how might we ini gak boleh terlalu luas harus sesuai dengan koridor yang tadi kita udah buat di problem statement-nya itu tapi juga gak boleh terlalu sempit gitu jadi tetap bisa memungkinkan beberapa ide-ide itu yang dapat bermunculan nantinya ketika how might we itu dibentuk gitu lalu kemudian nah sebelum kita brainstorm untuk solusinya itu kita harus brainstorming dulu untuk how might we itu sendiri apakah pertanyaan ini sudah bisa nantinya dijawab maksudnya sudah bisa menghasilkan banyak ide kayak gitu karena kan kita gak boleh terlalu luas dan gak boleh terlalu sempit juga jadi kita bisa brainstorm untuk pertanyaan how might we dulu sebelumnya sebelum kita masuk ke solusinya nah ini yang keempat nih disini how might we dari pertanyaan itu harus bisa mengenerate beberapa jawaban yang memungkinkan gitu jadi gak hanya satu atau dua tapi bisa misalkan ide-nya itu bisa muncul dari satu pertanyaan dari satu how might we ini bisa lima atau sepuluh kayak gitu nah yang kelima ini yang poin pentingnya oke yang kelima yang poin pentingnya disini adalah gak terlalu luas dan juga gak terlalu sempit biar kita itu bisa tetap mengeksplorasikan ide-ide kita ide-ide liar kita ide-ide yang kreatif kayak gitu dari hasil how might we yang udah kita define sebelumnya gitu berdasarkan problem statement-nya gitu oke boleh dilanjut nah setelah kita udah buat tadi how might we-nya sebenarnya di real case-nya ini disini udah masuk ke tahapan transisi dari UX researcher itu ke UI desainernya jadi insight-insight apa yang didapat tadi setelah interview lalu kemudian setelah kita susun problem statement-nya kemudian sampai ke how might we-nya lalu kemudian ada brainstorming untuk ide-ideation-nya itu sebelum masuk ke tahapan selanjutnya ini itu biasanya udah mulai transisi nih dari researcher ke desainernya nah ini adalah mungkin salah satu dokumentasi kita waktu ngelakuin fun design thinking proses barang seluruh tim dari cross-functional yang ada di telkom di divisi aku nah disini ada mulai dari product owner researcher developer sampai yang mungkin ada quality assurance-nya dan yang lainnya itu ikut dalam fun design thinking prosesnya ini tujuannya ini supaya kita semua ini memiliki empati yang sama sih terhadap sesama role yang ada di dalam tim gitu nah balik lagi ke crazy eight ini ini efektif banget digunakan ketika awal proses untuk ideasi untuk menghasilkan banyak ide yang berbeda di dalam waktu yang singkat gitu jadi disini sebenarnya untuk peralatannya untuk melakukan crazy eight ini cukup sederhana yaitu hanya kertas sama spidol aja nah ketika kita mungkin saat ini kan sedang ada pandemi nih itu bisa juga tetap dilakuin si crazy eight ini workshop kita ini tetap bisa jalan juga itu bisa pakai yang tulus-tulus yang ada kayak boardnya gitu kayak tadi mungkin yang udah disampein sama mas Fadil juga Miro atau Mural juga bisa untuk kita tetap bisa melakukan si crazy eight ini gitu nah boleh dilanjutin nah ini ketika di crazy eight ini kan memang setiap partisipan nantinya itu diberikan arahan dari kalau yang tadi case-nya lanjut itu mungkin dari how made we itu bisa dibuat ideationnya itu menggunakan crazy eight ini nah jadi nanti ketika udah disiapkan kertas untuk partisipannya atau board gitu kalau misalkan secara virtual nah itu nantinya dibagi kertas itu board itu dibagi menjadi delapan panel yang yang diberikan ke masing-masing partisipan nah nanti diberikan waktu juga total waktunya untuk menggambar ke delapan sketsa itu menggambar ke delapan ide itu sekitar 40 sampai 60 detik untuk setiap panelnya maksimal untuk setiap untuk ke delapannya itu 5 sampai delapan menit nah di crazy eight ini adanya batasan waktu ini yang akhirnya membuat si partisipan ini pasti gak mungkin mau menyanyiakan ide-ide yang benar-benar terlintas di pikiran mereka gitu kan jadi sebenarnya yang paling mempengaruhi apa brainstorm untuk ideation disini adalah proses berpikir dari si partisipan itu sendiri salah satunya itu mungkin the power of kepepetnya itu karena ini akan merangsang si otak untuk menghasilkan banyak lebih banyak lagi ide kreatif dengan cepat gitu nah mungkin boleh dilanjutin lagi nah disini ada hasil dari contoh hasil dari tahapan di proses crazy eight-nya tadi kan tadi kita udah buat how might we-nya lalu kemudian kita berikan ke tim gitu untuk gimana sih cara mensolusikan ada ide-ide gak dari how might we yang udah kita pilih salah satu misalnya nah dari situ dibuatlah crazy eight-nya nah masing-masing anggota di dalam tim itu membuat ide ide gambar dari dari delapan panel yang udah disediain nah setelah itu setelah hasilnya jadi setelah mereka menuangkan ide-ide mereka kemudian di-pitching jadi ada sesi pitching ketika ide tersebut sudah digambarkan nih nah ketika sesi pitching-nya ini perlu ditanamkan mindset-nya itu bahwa ide kita adalah ide yang terbaik dari yang paling baik gitu that's of the best-nya gitu lah jadi pede aja gitu untuk menampilkan ide-ide yang udah kita tuangin tadi di sesi ide-nya nah setelah sudah selesai pitching itu masuk ke tahapan reduce dimana beberapa ide yang mungkin memiliki kemiripan itu akan dieliminasi nah setelah itu ada voting nah di voting ini kita di dalam team ini berhak melakukan vote terhadap ide mana yang terbaik jadi kita pilih beberapa ide dari yang sudah tadi di-reduce mungkin yang sama ide-nya itu ada berulang kayak gitu itu di-reduce dan juga di-voting nih terakhir jadi ketika sudah di-reduce udah muncul kan mungkin top five-nya dari ide-nya itu kemudian di-voting dipilih ide mana nih yang bakal visible untuk dijalankan gitu nah mungkin selanjutnya nah disini selanjutnya ketika udah dapet satu atau dua ide yang terbaik kayak gitu yang tadi dari crazy eight-nya itu kita buatkan prototipenya nah setelah menghasilkan ide-ide yang menggunakan crazy eight tadi prototyping-nya ini bisa dibuat low five-nya atau low fidelity-nya dalam bentuk white frame nah sebelum kita membahas low fidelity-nya sebenarnya tahapan design thinking pada prototip ini tidak hanya dapat merancang gambaran kasar dari sebuah interface aplikasi namun bisa juga menghasilkan kebijakan atau proses bisnis baru jadi case-nya kalau kami di Telkom ini pernah juga menggunakan design thinking ini outputnya atau deliverables-nya itu tidak hanya desain dari produk digital tetapi juga dari sisi kebijakan atau proses bisnis yang baru gitu jadi kita brainstorm bareng bersama dengan user user itu bisa dari external bisa dari internal kita atau bisa dari stakeholder juga nah disini misalkan ada kebutuhan untuk tindak lanjut mengenai kebijakan yang sudah mendekati obsolete kayak gitu kita juga bisa menggunakan design thinking proses ini nah tapi disini untuk contohnya sendiri saya menggunakan wireframe aja untuk low fidelity designnya nah wireframe disini adalah kerangka kasarnya dari sebuah halaman atau layar interface yang nantinya kita dan tim akan bangun bersama nah di wireframe ini biasanya digunakan untuk mengatur tata letak navigasi dan juga mengatur kontennya nah wireframe ini biasanya dibuat dalam hitam dan putih nah hal ini dilakukan agar tidak terjadi banyaknya pengambilan keputusan jadi kalau dari sisi warna maupun estetika lainnya itu lebih ke nantinya ketika di tahapan high fidelity-nya ketika di wireframe-nya itu lebih fokus untuk ke isi dari konten yang akan di-deliver-nya dan ini biasanya dilakukan oleh UX designer atau UI desainernya nah biasanya nih dari hasil tahapan wireframe yang udah dibuat ini kita bakal konsep testingin dulu ke user aslinya untuk mendapatkan feedback terkait konten yang ada di dalamnya itu udah sesuai atau belum dengan mereka nah selanjutnya nih untuk mungkin boleh di slide selanjutnya nah ini tadi mungkin sedikit definisi dari si wireframe-nya itu sendiri yang tadi udah aku sampein mungkin boleh lanjutnya lagi nah ini yang tadi mungkin ada gambarnya sebelahnya itu berbeda dari wireframe ini high fidelity mockup ini lebih menyampaikan ke aspek di desain visualnya termasuk dari segi gambar warna pixel perfect-nya mungkin dan juga tipe guterfinya dan nantinya high fidelity ini dibuatkan mockup-nya yang akan memberikan lebih detail gambaran lebih detail lagi mengenai deskripsi sebelum produk ini dibuat kayak gitu lebih ke flow-nya nanti seperti apa kayak gitu lalu kemudian dan high fidelity mockup inilah yang kemudian nanti biasanya itu dilakukan akan kita lakukan dari UX UX Researcher itu akan melakuin dicoba lagi ke real usernya nah disini udah masuk sebenarnya ke tahapan tes atau pengujiannya jadi dari merancang low fidelity-nya lalu kemudian kita bisa balik ke user lagi untuk konsep testing-nya sebelum dibuat ke high fidelity-nya itu setelah high fidelity-nya itu udah dibuat dari berdasarkan hasil refinement sebelumnya wireframe yang sebelumnya nah ini masuk tahapan selanjutnya adalah tahapan pengujian mulai ke slide selanjutnya nah disini ada tahapan testing atau pengujiannya salah satunya adalah usability testing nah di ini umum banget dilakukan untuk usability testing ini terhadap produk digital yang sebelum di develop sebelum di berikan ke user kita yang aslinya kayak gitu nah tujuan utamanya tentu untuk mendapatkan feedback langsung dari user yang aslinya nah kita disini menggunakan partisipan yang mendekati bukan mendekati memang kalau kami sendiri karena kita membangun produk untuk internal untuk internal di telkom seperti itu jadi memang beberapa real usernya gitu yang kita gunakan sebagai partisipannya mungkin berbeda kalau misalkan kita yang di B2C kalau kita di B2B itu memang dari karyawan-karyawan yang internalnya yang kita rekrut menjadi partisipan nah tapi kan itu rekrutmen partisipannya itu ada kriterianya lagi gitu mungkin dari segi usianya kita harus bisa mencakup dari karyawan yang junior dari karyawan yang senior lalu kemudian pengalaman maksudnya junior dan senior itu mungkin dari sisi pengalaman juga selain dari sisi usia kayak gitu terus kemudian dari sisi jabatannya juga itu berpengaruh menjadi salah satu apa ya untuk kandidat partisipan itu sendiri gitu nah untuk di usability testing ini ada dua pertama ada in-person testing sama remote moderated nah disini kalau sebelumnya memang kita UT itu langsung aja gitu datangin ke usernya pinta waktu scheduling dulu sih sebelumnya planning UTnya kayak gimana terus kita udah dapet nih partisipannya siapa aja calon-calon partisipan kita siapa aja terus kemudian kita setting meeting setting waktu sama mereka mereka bisanya kapan terus kita jadwalin setelah kita jadwalin biasanya kita pakai google kalender untuk mengingatkan mereka kembali kalau bakal ada UT di hari ini misalkan di pagi ini kayak gitu terus kita ingatin lagi satu jam sebelum UT itu berlangsung lalu kemudian ketika kita nah ini kalau in-person testing ini kita langsung datang ke biasanya kita datangin ke ruangan mereka langsung gitu jadi mereka lebih nyaman memang untuk UT itu di tempat mereka yaudah kita datangin terus kita lakuin UT kalau yang di remote moderate ini sebenarnya ini karena kemarin memang kita gak bisa langsung datangin ke usernya tapi memang ada kebutuhan untuk pengujian dari fitur baru kita makanya kita melakukan remote moderate ini atau remote usability testing nah disini kalau toolsnya sendiri waktu remote usability testing ini kami pakainya lookback gitu jadi nanti mungkin di slide selanjutnya bakal ada penjelasannya lebih lanjut nah tapi kalau di proses ini biasanya melibatkan kegiatan untuk mengangati user jadi ketika mereka berusaha untuk menyelesaikan task yang diberikan kita ini hanya diam dan mengobservasi mereka tapi sebelumnya kita udah memberikan tasknya dulu gitu nah pengujian ini sering dilakukan berulang kali nih ketika pengembangan produk itu dari awal sebelum sebelum produk itu di develop sampai dengan produk itu sudah rilis atau sedang dilakukan evaluasi atau jika ada penambahan fitur barunya gitu nah mungkin boleh selanjutnya nah disini ini ada usability testing plan canvas nah kita biasanya gunain ini sih sebelum melakuin usability testing jadi plannya itu kita masukin semua kesini nah disini kan dibagi ada untuk yang disebelah kiri atas itu ada product under test jadi ini diisikan produk apa saja yang bakal kita testing kita lakukan pengujian di sesi usability testing ini untuk produknya apa lalu kemudian fiturnya apa diisikan ke dalam produk under test ini kemudian ada test objektif nah itu goals dari pengujian ini seperti apa itu di kita jabarkan kita tuliskan ke dalam test objektif ini lalu kemudian ada partisipan nah ini partisipan yang sudah kita kumpulkan itu kita tuliskan kembali disini usability test plan ini nah kemudian sebelum UT ini kan kita pasti menyiapkan beberapa task dan juga skenario nah itu juga tasknya itu bisa dimasukkan juga ke dalam usability test plan ini di canvasnya kita ini nah dijabari nih semuanya task-task yang harus dilakukan oleh si partisipan nah untuk skenario nya sendiri skenario nya sendiri itu kita buat benar-benar berdasarkan keseharian mereka jadi kita kan udah sebelumnya udah ngelakuin observe mungkin ke partisipannya terus udah interview juga terus kemudian udah melakukan empati lah terhadap user kita nah disitu kita bisa tahu nih keseharian mereka itu seperti apa nah bisa balik lagi juga ke personanya mereka itu kayak gimana itu bisa kita masukin juga untuk skenario nya lalu kemudian task-task apa saja yang mereka harus lakukan itu kita tuliskan juga disini nah kalau untuk responsibility nya sendiri ini siapa aja sih yang bakal terlibat di dalam usability testing ini biasanya sih diisi nama fasilitator sama observer nya itu siapa gitu nah kalau business case nya sendiri ini adalah mungkin lebih ke latar belakang kenapa dilakukan pengujian ini sama kayak manfaatnya tuh dari segi bisnisnya tuh gimana gitu terus apa sih resikonya ketika memang kita setelah melakukan sih pengujian ini gitu terus kemudian ada equipment equipmentnya ini ayat-alat apa aja yang kita gunakan tools-tools apa aja yang kita gunakan selama proses disability testing ini bisa ada alat perekam biasanya kan kita kalau researcher itu pasti dilengkapi sama note itu udah pasti catatan buku catatan itu udah pasti kemudian ada pulpen terus kayak ada alat perekam jadi kayak terus mungkin terus lainnya kayak kalau misalkan kita ngelakuin remote testing itu kemarin ada terus dari lookbacknya kalau kita langsung biasanya kita dari observer sama facilitator itu si observernya ini bawa laptop terus kemudian nyambungin laptopnya itu ke device yang lagi dipakai sama partisipannya itu yang untuk testing itu pakai visor juga untuk ngeliat langsung nih apa yang apa aja yang di klik sama si usernya juga gitu itu bisa juga atau observe langsung juga bisa ketika kita bisa lihat emosinya dia ketika mengerjakan tasnya itu seperti apa raut wajahnya itu kesulitan atau kayak gimana oh yang paling penting juga ketika usability testing ini kita juga harus pastikan kalau si partisipannya itu apa think aloud jadi kayak kalau mereka ada kesulitan atau apa itu kita kasih tau disclaimer sebelumnya di depan bahwa nantinya partisipan itu harus menyampaikan apapun yang ada di dalam benak mereka jadi kayak kalau mereka merasa kesulitan atau mereka merasa gak nemu-nemu nih ada buttonnya dimana kayak gitu nah itu kita sampaikan ke mereka bahwa mereka tuh harus ngomong aja gitu pokoknya yang rame aja gak apa-apa kayak gitu dan kita juga kasih disclaimer juga bahwa ketika usability testing ini dilakukan itu kita sebagai fasilitator atau moderator itu gak bisa langsung jawab pertanyaan mereka nah pastikan mereka menghadapi beberapa kesulitan nih ketika mengerjakan tasnya nah disitu kita gak boleh sama sekali sebagai fasilitator atau moderator itu kita gak boleh sama sekali memberikan jawaban ataupun memberikan gesture tubuh yang kayak mengangguk atau apa gitu ketika user itu menanyakan sesuatu ke kita gitu jadi kita gak boleh menginterupsi sama sekali tas yang sedang dikerjakan oleh si usernya gitu jadi kita memang lebih banyak diam dan itu harus di kasih tau duluan di awal gitu ke partisipannya takutnya partisipannya nanti baper ya kan kalau kita mereka nanya terus kita gak jawab gitu kan takutnya mereka ih kok gak dijawab sih pertanyaanku gitu kan jadi kita udah kasih disclaimer dulu sebelumnya di awal bahwa usability testing ini kita gak bisa menjawab langsung pertanyaan mereka tapi nantinya akan ada sisi diskusi setelah pengujian aplikasinya ini berlangsung setelah selesai maksudnya setelah selesai nah sebelumnya juga dikasih tau juga bahwa yang dilakukan pengujian disini murni adalah aplikasinya bukan partisipannya jadi kita pernah nemuin juga ada partisipan yang memang dia udah lebih senior kayak gitu kan jadi mungkin mereka agak kurang familiar dengan mungkin aplikasi baru kayak gitu harus belajar lagi gitu kan nah mereka tuh rata-rata takut untuk nyobain gitu padahal tujuan dari pengujian aplikasi ini kan mereka bisa mengeksplore maksudnya kita bisa melihat mereka tuh sejauh mana mereka mengeksplorasi aplikasi kita berdasarkan si task yang diberikan apakah bisa lancar berjalan dengan sukses atau mereka tuh kayak buka apa dulu misalkan sebelum ke tasknya itu mereka muter-muter dulu nih kemana kayak gitu nah kebanyakan untuk partisipan yang lebih senior itu mereka lebih takut untuk mencoba sih jadi kayak lebih banyak nanya jadinya gitu kan padahal ini gak masalah juga kalau mereka memang mengeksplorasi si aplikasi kita gitu jadi perlu ditekankan juga bahwa yang di uji itu memang aplikasinya bukan usernya gitu jadi takutnya kan mereka merasa aku nih kok gak bisa ya gini doang takutnya mereka ada pikiran kayak gitu padahal sebenarnya itu kan berik lagi kita yang mau di uji memang aplikasinya gitu memang udah sesuai atau belum maksudnya udah mudah atau belum untuk digunakan gitu nah setelah itu disini ada kalau location and datesnya ya lokasi dan juga tanggal dimana usability test itu berlangsung gitu nah kalau untuk prosedurnya sendiri kita kasih time frame juga disini untuk yang stage pertama biasanya kita tulisinnya itu welcome jadi welcome itu 5 menit ya mungkin kalau kita lebih menjelaskan dulu sih fitur apa yang sedang memang kita mau ujikan lalu kemudian kayak gimana latar belakang si fiturnya ini terus untuk ke proses bisnis nyambungnya kemana karena kita lebih ke user internal jadi kita jelaskan juga untuk positioningnya fitur baru kita ini itu akan mempengaruhi ke bagian proses bisnis yang sebelah mana gitu lalu kemudian briefing nah di briefing ini 5 sampai 10 menit ini yang di stage keduanya itu termasuk tadi disclaimer yang tadi kita sampaikan harus kita sampaikan sebelumnya ke partisipan kita bahwa mereka juga harus jujur dalam misalkan mereka gak nemu buttonnya tapi kayak kadang kan ada yang bingung tapi diem aja gitu nah itu kita bisa meminta mereka untuk sampaikan aja gak apa-apa buk kayak gitu kan kesulitannya dimana itu biar kita lebih tau aja ketika mereka menghadapi aplikasi kita itu seperti apa nah tapi banyak juga sih yang kadang oh enggak kok enggak saya tau gitu kan tapi padahal mukanya bingung gitu kan nah itu sih yang sebenarnya kita harus bisa lihat juga ekspresi mereka ketika menyelesaikan task ini seperti apa kadang mungkin bilangnya gampang atau bilangnya oh ya mudah tapi kenyataannya pada saat kita observe nih lihat ke layarnya itu mereka gak kemana-mana gitu jadi kayak cuman bolak-balik bolak-balik ke halaman itu aja kayak gitu jadi itu juga yang bisa kita jadikan findings juga sih selama usability testing itu berlanjut gitu bisa kita kumpulin juga hal-hal yang kayak gitu nah selanjutnya itu ada setelah tadi welcome terus ada briefing kemudian ada test tasknya test tasknya itu ya kita sampaikan skenario nya itu seperti apa kondisinya seperti apa lalu kemudian kita berikan tasknya kepada mereka untuk mereka selesaikan gitu jadi biasanya tasknya itu kita kasih waktu jadi nah sebelum sebelum kita melakukan UT sebenarnya itu penting banget kita untuk melakukan pre-UT jadi kita pastiin semuanya itu berjalan dengan lancar gitu semuanya baru kita adain UT nya nah itu juga berpengaruh untuk bisa kita lihat time frame nya itu sendiri jadi kayak untuk menyelesaikan satu task ini kira-kira normalnya itu berapa menit gitu nah itu kita sampaikan juga kita tulisin juga disini di test tasknya sebagai apa ya success indikatornya juga gitu nah kemudian setelah test tasknya itu bisa jadi 10 sampai 30 menit tergantung fitur sebesar apa fitur yang sedang kita lakukan pengujian kayak gitu dan sebanyak apa task yang di yang di yang oleh si partisipannya gitu nah setelah itu setelah test tasknya itu ada questionnaire kita biasanya nanyain seberapa mudah sih tadi partisipan itu apa setelah beberapa mudah partisipan itu menyelesaikan tasknya itu biasanya di range 1 sampai 5 nah setelah itu kita ada juga post tasknya post task questionnairenya disitu ada pertanyaan untuk menilai keseluruhan produknya itu seperti apa nah kemudian tahap selanjutnya itu ada interview jadi biasanya kalau kita disini itu kan usability itu kan kebaginya bisa jadi ada dua ya mungkin nanti yang aku jelasin lagi juga nah disini kalau interview sesi interview ini lebih untuk mendalami lagi sih ketika tadi itu mungkin ada pertanyaan pertanyaan dari partisipannya itu bisa kita coba bantu jawab setelah sesi pengujian itu setelah sesi pengujian itu selesai gitu jadi biasanya kita kasih waktu 30 menit sih untuk interview bareng sama si partisipannya setelah mereka menyelesaikan tasknya gitu pasti mereka banyak ada pertanyaan juga kan dari pengujian yang tadi itu kayak yang tadi saya gak nemu disini ini sebenarnya dimana ya gitu mungkin kita bisa coba bantu jawab juga ke mereka gitu nah setelah itu oke selanjutnya ya udah club closing gitu nah setelah closing ini setelah udah closing oke kita ya biasanya kasih souvenir sih untuk si partisipannya nah boleh lanjut selanjutnya nah disini ada tiga elemen yang mendasar dalam kegiatan usability testing ini menurut Nelson Norman group nah ada pertama ini fasilitator itu yang tadi fasilitator atau moderator nah fasilitator ini yang biasanya akan memandu si partisipan selama proses pengujian itu berlangsung nah fasilitator ini juga yang memberikan tasknya dan membacakan skenario nya itu seperti apa ke partisipan dan biasanya juga melakukan observasi dan juga melakukan sesi interview setelah pengujian itu selesai nah untuk elemen yang kedua disini ada task nah di task ini dibuatnya itu berdasarkan realita dari aktivitas yang mungkin benar-benar dilakukan di kehidupan nyata ini oleh si partisipannya gitu pokoknya yang harus benar-benar relate ketika dia itu di kehidupan nyata dia menggunakan aplikasinya ini itu seperti apa nah buat tasknya ini buat skenario dan tasknya ini juga bisa disesuaikan dengan keseharian si partisipannya itu sendiri nah terakhir ini adalah partisipan partisipannya nah disini mereka ini adalah user yang realnya yang menggunakan produk atau jasa yang sedang kita lakukan pengujian saat ini gitu nah mungkin boleh selanjutnya nah disini kenapa sih kita harus melakukan usability testing nah ini disini menurut Nielsen Norman ada di dalam artikelnya itu beliau menyebutkan bahwa ada tiga alasan utama kenapa kita harus melakukan usability testing nah disini pertama kita dapat mengungkap permasalahan nah mungkin permasalahan yang selama ini belum muncul di kepermukaan itu diharapkan dapat bisa dapat ter-expose juga setelah dilakukan usability testing ini gitu jadi mungkin kalau sebelumnya kalau nah kita kan bukan user gitu jadi ketika kita buat satu produk digital kita akan lebih baik memang kita menguji mengujinya langsung ke user yang menggunakan gitu sudah sesuai atau belum sudah mudah digunakan atau belum nah dari situ kita lihat apakah ada problem-problem yang muncul gitu dari sesi mungkin setelah pengujian itu berakhir gitu lalu kemudian yang kedua disini bisa menemukan peluang baru peluang disini maknanya sebenarnya luas bisa jadi dari sisi bisnisnya ataupun dari sisi produk kitanya gitu nah yang ketiga ini learn about users nah disini penting banget bahwa kita setelah melakukan usability testing ini kita tuh bisa jadi lebih memahami lagi si user kita itu seperti apa ketika memang berhadapan dengan produk yang kita produk yang kita bangun kayak gitu nah disebelahnya ini nah disini sebenarnya sih usability testing itu kan ada dua pembagiannya itu ada kualitatif usability testing dan juga ada kuantitatifnya nah kalau kualitatifnya itu lebih fokusnya pada pengumpulan insight terus findings dan juga pattern tentang bagaimana ketika user itu menggunakan produk atau suatu layanan nah untuk usability testing kualitatif ini adalah yang terbaik untuk menemukan masalah-masalah dalam keseharian user dalam pengalaman mereka sehari-hari menggunakan aplikasinya ini sedangkan untuk usability yang usability testing yang kuantitatifnya ini lebih berfokusnya kepada untuk pengumpulan matrixnya yang menggambarkan pengalaman dari sisi usernya nah dua matrix yang paling sering dikumpulkan dalam sesi pengujian atau usability testing ini pertama itu adalah keberhasilan dari tasnya tersebut dan juga waktu penyelesaian tasnya jadi tidak menutup kemungkinan sebenarnya tasnya itu berhasil dilakukan oleh user tapi waktu yang waktu pengerjaannya itu dia lebih melebihi dari waktu yang udah kita targetin sebelumnya gitu bukan kita targetin juga kayak waktu yang sebelumnya kita udah state di awal kalau misalkan menyelesaikan fitur ini misalkan butuh waktu 2 menit kayak gitu ternyata user itu ngerjainnya itu 5 menit gitu kan nah itu bisa kita evaluasi juga tuh dari situ kan ada hasil observasinya juga kita lihat user tuh ngapain aja sih selama 3 menitnya itu gitu padahal sebenarnya fitur itu bisa dilakuin 2 menit aja gitu nah 3 menitnya itu yang kita evaluasi juga terus kemudian kita lihat juga kita cari juga dari sisi insightnya juga bisa itu mereka ngapain sih sebenarnya dalam waktu yang 3 menit itu apakah dari sisi kitanya yang memang di aplikasinya itu memang masih belum mudah untuk digunakan ke usernya atau kayak gimana nah itu kita catat juga beberapa misalkan sebenarnya ada tasnya itu ada kemungkinan tas itu berhasil dan juga ada tas itu nggak berhasil atau juga berhasil tapi nggak langsung berhasil gitu jadi kayak mereka tuh nyelesaikan apa dulu terus balik lagi ke tasnya gitu itu ada juga kayak gitu nah dari situ juga kita bisa lihat nih si usernya itu ketika menggunakan aplikasinya itu berarti hambatannya ada di mana kayak gitu nantinya nah itu yang mau kita apa ya kita nggak mau itu terjadi makanya ketika setelah kita lakuin usability testing kita lakukan evaluasi di arah situ nah disini ada top tipsnya juga nih untuk yang harus diperhatikan pertama itu untuk merekrut atau memilih partisipannya itu harus yang mendekati user aslinya atau benar-benar orang-orang yang mengerjakan tas tersebut di kehidupan sehari-hari lalu kemudian yang kedua ini ada kita gunain 5-8 partisipan untuk kualitatif usability testingnya karena kan tadi kita kalau untuk kualitatif usability testing itu kan kita mau cari patternnya juga nah itu dibutuhin 5-8 partisipannya juga untuk kita bisa tahu nih kira-kira patternnya itu seperti apa ketika user menggunakan aplikasi kita nah selanjutnya itu kita harus menghindari untuk mempengaruhi si partisipan dalam mengambil keputusan atau apapun lah dalam tahapan usability testingnya ini yang kayak tadi disclaimer yang udah kita sampein juga di awal kepartisipannya dan kita juga gesture tubuh kita juga gak boleh kayak menandakan kalau ketika mereka tanya terus kita iya-in itu walaupun kita gak ngomong iya tapi kita ada body language kita yang menyatakan bahwa iya gitu itu aja padahal sebenarnya dalam hati kita kita udah tahu nih harusnya yang dia lakuin itu gak kayak gini tapi itu kita harus bisa tahan kita gak boleh ngasih clue kita gak boleh ngasih tahu mereka apa yang mereka harus lakuin jadi benda-benda natural itu harus mereka kerjain sendiri walaupun tas itu gak berhasil nantinya nah itu yang bisa jadi bahan evaluasi kita gitu terhadap aplikasi tersebut aplikasi yang kita uji gitu kan nah terus disini mungkin ini mendasar banget kita gak boleh nanyain pertanyaan yang leading question jadi kita harus nanyain itu yang secara netral secara natural aja gak boleh menanyakan pertanyaan yang menghasilkan jawabannya itu ya atau tidak itu terlalu sempit jadi kita gak boleh jadi kita harus open ended question jadi hindari pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya adalah iya ataupun tidak gitu nah kemudian disini mungkin oh iya kalau misalkan kita kan tadi ada beberapa indikator kesuksesannya juga kan antara dia sukses direct success indirect success ataupun fail gitu nah disitu juga kita perlu perhatiin juga obstacle obstacle yang dihadapi oleh si partisipannya gitu gak hanya kita lihat oh udah berhasil nih nah tapi sebelum dia berhasil itu apakah memang gak ada hambatan sama sekali ataukah ketika berhasil tapi tuh ada beberapa hambatan gitu misalkan nah ini ada case juga kemarin tuh ketika kami melakukan usability testing itu tasknya itu lumayan besar jadi yang dilakukan user itu lumayan panjang dan disitu ada satu sub task itu yang menjadi hambatan utama dari beberapa partisipannya gitu nah itu yang sebenarnya task yang kita berikan itu berhasil berhasil dilakukan oleh si partisipannya nah tapi ada satu part kecil yang mereka itu terlewat gitu misalkan nih untuk mengisikan form gitu nah ada form disitu yang mungkin ada yang mandatory dan gak mandatory gitu nah ketika mereka di tasnya itu diminta untuk meng-inputkan form atau field isian field isian yang mandatory yang tidak mandatory nah itu mereka ada miss disitu nah itu kan bisa jadi salah satu obstacle-nya apakah field yang kita tampilkan itu sudah bisa dibaca dengan jelas atau bisa dipahami dengan jelas oleh pengguna atau belum gitu dan ternyata nah kita juga perlu pentingnya banyak partisipan yang terlibat di dalam UT ini juga untuk mengambil kesimpulan setelahnya gitu jadi kayak disini gak cuman satu ternyata partisipan yang merasa di bagian itu adalah hambatannya gitu ternyata dari beberapa partisipan lainnya juga obstacle-nya ada di ada di bagian itu nah padahal mereka berhasil apa menyelesaikan tasnya itu gitu jadi itu sih yang perlu diperhatikan juga ketika memang dilakukan usability testing ketika tasnya itu lumayan besar padahal dia ada di dalam satu proses itu mungkin dari hal-hal terkecil hambatan-hambatan kecilnya itu juga bisa jadi bahan pertimbangan kita untuk melakukan refinement atau refinement di desain kita gitu nah selanjutnya itu mungkin mungkin boleh slide berikutnya nah ini oke waktunya udah habis sebenarnya nah tapi ini terakhir sih udah aku sampein juga mungkin ada capture evaluate some execute nah disini kita catch semua finding-nya kita analyze terus fokus ke major obstacle-nya itu seperti apa baru kemudian kita lakukan plan untuk refinement-nya kemudian baru kita eksekusi si plan untuk refinement-nya itu sendiri boleh di slide selanjutnya ini udah selesai semua juga sih oke terima kasih mungkin boleh dikembalikan ke moderator untuk mas Okta ya baik terima kasih ibu Regina telah share dan juga bapak padil untuk sesi tanya-jawab kita akan mulai setelah presenter yang ketiga jadi bapak ibu jika ada pertanyaan silahkan diisi di kolom chat ya pertanyaan dikujukan kepada siapa dan pertanyaannya yang terkait dengan materi nanti akan kita bahas pada sesi tanya-jawab baik untuk presenter yang ketiga kita akan mendengarkan sama-sama dari ibu Pamela Karin oke slide-nya sudah muncul ya oke baik untuk presenter yang ketiga dari ibu Pamela Karin chief designer dari BISAAI saya persilakan untuk memaparkan presentasinya Assalamualaikum apakah suara saya terbenar iya kedengeran jadi hari ini saya akan membahas tentang UI UX dan team management tapi karena UX tadi sudah banyak diceritain sama Pak Fadil dan Bu Regina saya akan lebih bahas membahas tentang banyak membahas tentang UI dan team management oke mungkin sebelum kita memasuki UI dan UX apa sih bedanya UI dan UX kalau user interface itu lebih ke tampilan dari penggunanya kalau untuk UX itu apa yang dirasakan oleh penggunanya misalkan disini saya mempunyai foto Lamborghini Lamborghini ini adalah suatu produk dimana kita ingin menjual produk tersebut kita harus tahu kelebihan kelebihan dari produk tersebut misalkan dari foto ini kita bisa membedakan UI dan UX nya misalkan adalah UI nya adalah dia memiliki warna yang menarik ya misalkan misalkan di foto ini warnanya adalah biru misalkan dan pintu pintu dari pintu dari Lamborghini ini yaitu pintu scissor door yang pintunya naik ke atas terbukanya untuk selain itu contohnya dia memiliki dashboard yang sporty untuk UX nya dia mempunyai performa handling yang stabil dan suspension nya lebih lentur hingga mengikuti kondisi jalan jadi lebih enak dipakainya selain itu misalkan UI nya itu dia ultra lightweight body nya misalnya materi body nya ringan sehingga UX nya itu berpengaruh kepada karena semakin ringan body nya dia akan semakin cepat pada performa mesin nya misalkan seperti itu oke disini halo sudah next saya kan membahas tentang user interface jadi apa apa saja yang harus diperhatikan dalam membuat user interface jadi ada beberapa ya kita harus mengetahui siapa user yang akan menggunakan UI produk kita terus terus ada tema yaitu kita membuat tema yang cocok dengan user atau penggunanya yang ketiga adalah research atau meneliti terlebih dahulu dari user interface yang sudah ada sebelumnya misalkan kita membuat user interface untuk aplikasi e-commerce maka kita harus meneliti lebih terlebih dahulu e-commerce e-commerce yang sudah ada atau yang sudah banyak penggunanya yang berikutnya adalah copy copy disini adalah bukan berarti menjiplak ya atau plagiat tetapi lebih ke arah benchmarking dan yang ke lima ya clean and simple disini ada frase yang mengatakan a good design is a little design as possible jadi semakin simple design kita atau komponennya lebih sedikit ya itu akan lebih bagus jadi sebagai contoh itu misalkan canvas kita itu kita anggap sebagai oksigen yang kita hidup semakin banyak komponen yang berada di canvas kita berarti semakin sulit untuk kita untuk bernafas makanya seperti itu yang berikutnya adalah easy to update dimana aplikasi-aplikasi biasanya sering mengupdate versi-versi terbaru ya jadi kita harus merancang terlebih dahulu gimana caranya akan selalu bisa adaptable atau bisa berubah ke depannya dan berikutnya adalah feedback dimana feedback ini adalah meminta pendapat dari orang lain karena sebagai designer UI itu seringkali merasa desainnya sudah bagus padahal orang lain kalau melihat biasa saja ini contoh dari gimana sih kita mengambil tema untuk warna ya warna untuk template UI misalkan ini ada color emotion light dimana ini biasanya digunakan untuk pembuatan logo kan logo itu biasanya ada warnanya ya warnanya itu biasanya ternyata berpengaruh terhadap apa yang kita lihat misalkan ini contoh salah satu aplikasi kesehatan yaitu console.doc console.doc adalah aplikasi yang memudahkan user untuk berobat disini mereka menggunakan primary color yaitu hijau dimana hijau kalau kita lihat di color emotion guide itu adalah salah satu kategorinya adalah health atau kesehatan berarti cocok ya untuk yang berikutnya ini ada suatu aplikasi yang user-nya itu adalah anak-anak jadi lebih mengutamakan warna-warna yang vibrant atau mencolok disini primary color-nya adalah merah disini kita kategorinya adalah youthful atau bold atau excitement bagaimana sih kita memilih warna yang tepat disini saya melampirkan tools yang bisa kalian pakai kalau kalian bingung dalam menentukan pewarnaan namanya material.io disini kalau misalnya kita masukkan warna hijau dia akan merekomendasikan warna primary yang light dan darknya itu cocoknya kemana dan dia akan dia akan memberikan visualisasi juga secara langsung seperti ini dan disini kita bisa masukkan warna secondary juga ya jadi nanti kalau kita masukkan warna berbeda disini untuk secondary dia akan merekomendasikan warna light dan darknya dan akan langsung memvisualisasikannya di tampilan untuk icon untuk icon ini kita bisa menggunakan flat icon ya jadi sebagai designer UI designer kadang kan membutuhkan waktu yang sangat tepat jadi untuk mock up sementara biasanya kita bisa pakai tools-tools online yang sudah ada misalnya icon-icon yang sudah ada misalkan kita contohnya ada flat icon disini di flat icon.com ini kita bisa memilih icon-icon yang sesuai dengan tema kita dan kita bisa ganti ukurannya sesuai yang kita inginkan dan warnanya juga bisa kita ganti oke next size matters disini icon juga ada ukurannya ya jadi kita harus tahu default ukurannya untuk device kita misalkan device untuk android itu berbeda dengan device misalkan berbeda dengan web jadi kita harus ada reference-nya juga disini ada link dimana dia menampilkan untuk size untuk android ini ada pas ketika mdp high atau extra high dan sebagainya untuk button dan spacing kadang kita suka ragu ya untuk desain button-nya button-nya itu yang cocok size-nya itu seperti apa-apa terlalu besar apa terlalu kecil dan spacing-nya juga disini kita memang harus mempunyai reference dari yang sebelum-sebelumnya atau kita cari ya reference-nya yang mana yang cocok kalau dari sini ada icon untuk yang berbentuk lingkaran dia udah fix ya misalnya 42 pixel 60 72 untuk yang text button yang persegi panjang biasanya dia panjangnya 144 dikali dengan untuk width-nya itu bebas karena tergantung dari font yang di dalamnya oke next untuk user experience mungkin aku aku skip aku skip aja ya karena sudah banyak tadi berikutnya adalah team management mungkin saya akan berbagi pengalaman sedikit tentang memanage sebuah team dan apa yang harus diperhatikan dalam memanage sebuah team berikut beberapa hal yang harus diperhatikan ya ada defining their roles atau menentukan posisi atau perannya dengan menentukan peran dari sebuah team maka team kita tidak akan merasakan kehilaman arah atau mengetahui apa yang mereka kerjakan yang kedua adalah know who is in front and back jadi dia tahu siapa yang harus ditanya dan mengetahui siapa yang dihambat apabila dia melakukan delay suatu pekerjaan dan berikutnya adalah know their responsibility jadi memang diberikan trust untuk memberikan tanggung jawab tanggung jawab pekerjaannya berikutnya adalah framework framework itu sangat penting dalam mengakselerasi pekerjaan sebuah team dimana framework untuk team design misalkannya adalah tools-tools yang kita pakai itu sudah kita samakan misalkan kita pakai illustrator berarti yang lain juga harus pakai illustrator dan misalkan template yang kita gunakan juga sama misalkan dalam mendesain poster kita harus selalu sama keraganya saat itu untuk flow kita menentukan alur kerjanya dengan menentukan alur kerja kita mengetahui delay itu ada di posisi mana siapa yang melakukan delay kita bakal cepat tahu siapa yang menunda pekerjaannya berikutnya adalah communication saya pernah nonton tentang team management yang ternyata komunikasi itu sangat penting contohnya dalam rapat misalkan ternyata rapat yang singkat tapi sering itu lebih baik atau efektif dibandingkan dengan rapat yang full dan lama tapi jarang oke next adalah find their hidden gems mencari bakat terpendam tim kadang seseorang di tim itu punya keinginan bekerja di bidang lain contohnya di tim saya di tim saya ada salah satu tim yang bekerja posisinya IoT internet of things tetapi ternyata dia jago dalam mendesain nah kita bisa tawarkan disana tes-tes yang mudah untuk melatih skill dia itu kalau sudah disetujui ya dan untuk yang berikutnya adalah fairness kita harus fair ya dalam kalau dia melakukan hal yang sesuai atau pekerjaannya bagus kita harus memuji tapi kalau misalnya dia pekerjaannya tidak bagus kita harus menegur ya memberi nasihat dan saran terus be a leader be a leader maksudnya jangan jadi boss tapi jadilah sebuah leader karena kalau menjadi sebuah boss itu dia memerintah tapi kalau sebagai leader itu dia meng-coach atau melatih timnya berikutnya adalah trust trust dan give responsibility kurang lebih sama ya jadi dengan adanya tanggung jawab kita memberikan tanggung jawab kepada tim kita itu sama artinya kita telah mempercayai mereka berikutnya adalah due date due date atau deadline itu sangat penting karena memberikan gambaran kapan pekerjaannya itu dibutuhkan dan pekerjaan mereka harus diselesaikan tepat waktu timeline juga sama itu memberikan transparasi pekerjaan sehingga tim mengetahui milestone yang ingin kita capai pada waktunya tell them the goals kita harus memberitahu tim goals yang kita ingin capai itu apa jadi itu yang membuat semangat tim dalam bekerja untuk menjadi leadership yang baik itu kita ada beberapa hal yaitu create a vision menciptakan gambaran kedepannya itu seperti apa dan memberitahu goal kita itu apa kedua adalah motivate and inspire memotivasi kita karena tim kita juga manusia dan pasti ada perasaan ketika mereka sedang down nah disini sebagai peran leadership yang baik kita harus memotivasi dan menginspirasi agar mereka menjadi personal yang lebih baik build a good relationship dan a good communicator selanjutnya sama ya berkomunikasi coach and provide facility to upgrade their skill yaitu melatih dan memberikan fasilitas yang dapat meningkatkan skill team kita never waste resource jangan sampai salah satu tim dari kita itu mengunggur kita harus menggali potensi-potensi mereka dan jangan lupa untuk mendokumentasi pekerjaan masing-masing tim ini salah satu tools management yang kita gunakan di Bisa Datai yaitu Trello disini kita bisa memberikan tes-tes dan bisa memantau pekerjaan mereka sudah sampai mana oke next ini contoh di dalam Trello nya ya jadi kita bisa kasih checklist pekerjaan yang sudah selesai memberikan tesnya disini bisa di assign dikasih due date dan mention dan kita juga bisa mendokumentasi pekerjaan kita di Trello contohnya dengan meng-attach disini bisa konek ke Google Drive atau mau di-upload juga bisa dan sebagainya ada informasi sedikit tentang Bisa Datai sedang membuka ruangan pekerjaan yaitu di bidang back-end front-end dan UI dan UX bagi yang tertarik untuk melamar bisa lihat di Instagram kita ya ruangan pekerjaannya jangan lupa untuk melampirkan CV posisi portfolio kirim ke email kita dan yang kita prioritaskan adalah yang tinggal di banding oke terima kasih mungkin itu saja dari saya ya baik terima kasih Ibu Pamela atas presentasinya sangat menarik baik kita akan coba buka sesi tanya-jawab oke silahkan Bapak Ibu jika ada pertanyaan ditujukan kepada siapa yang tadi sudah saya tampung untuk pertanyaan kepada Pak Padil mungkin pertanyaannya sudah saya rangkum dan beberapa ada yang sama ya pertanyaannya saya coba bacakan Pak Padil masih bersama dengan kita masih oke ada pertanyaan Pak ini saya rangkum dari orang ya sebagai fresh graduate apa yang harus kita lakukan untuk memulai berkarir di dunia dan kira-kira bidang apa saja yang harus ditekuni selama berada di bangku perkuliahan untuk menjadi UX researcher yang handal oke ini konteksnya UX researcher ya berarti ya kalau atau bisa juga sebenarnya UX designer kalau menurut gue sih kayaknya yang bisa kalian lakukan sejak kuliah sebenarnya bikin UX case tadi itu yang paling penting sih atau terlibat dalam project karena gue percaya itu yang bisa apa ya bisa kasih konteks ke kalian oh metode ini works pada saat tahapan kali ini gitu jadi gak cuman teori-teori doang tapi kalian dari kuliah udah bikin apa case study itu gitu kayak wawancara 5 orang kan gak terlalu sulit ya kayak ke teman-teman kamu segala macam bikin aja sebasis itu buat metode researchnya terus nge-prototype nya juga pakai tools-tools speak kan banyak nah disitu menurut gue kayaknya bisa kalian apa bangun sejak kuliah gitu menjawab gak mudah-mudahan menjawab ya gitu mas ya baik terima kasih Pak Padil mungkin lebih ke arah apa namanya misalkan kalau kita di jurusan bisnis ataupun sistem informasi atau ilmu komputer biasanya kan ada semacam mata kuliah terkaitnya nah disana mungkin dipelajari ada tadi sudah disampaikan juga ya teknik-tekniknya mungkin kira-kira apa saja Pak Padil biasanya kalau buat ilmu komputer itu kan ada mata kuliah HCI bisa diambil sih tapi sebenarnya UX researcher itu lebih kayak multidisiksi dari background psikologi bisa etnografi bisa sosial bisa jadi semua orang sebenarnya bisa asalkan dia punya track record atau experience terlibat dalam projek UX gitu kalau itu menurut gue sih jadi gak ada kalau di Indonesia ya di Indonesia belum ada jurusan khusus segala macem untuk UI UX gitu ya baik terima kasih jawabannya oke pertanyaan berikutnya saya coba saring dari beberapa pertanyaan ya biar aku menjadi satu pertanyaan untuk Ibu Pamela ini ada yang menarik bagaimana cara memilih warna untuk aplikasi yang ditargetkan kepada berbagai usia tertentu misalkan tadi untuk anak-anak untuk dewasa kemudian untuk lansia dan sebagainya kalau tergantung aplikasinya aplikasinya itu ditunjukkan untuk banyak orang atau kita sudah ada kliennya misalnya kalau misalnya untuk banyak orang jadi kita harus lebih banyak menduga kalau menurut saya untuk lansia itu lebih warna-warna kekalem seperti warna hijau dia kan hijau ternyata itu penglihatan kita lebih apa ya lebih enak melihat hijau lebih relax melihat warna hijau dan misalkan untuk anak-anak warna-warna yang vibrant karena untuk anak-anak itu lebih menarik perhatian dari anak-anak tersebut tapi kalau untuk klien biasanya kita harus bertanya lebih dalam misalkan di dalam UX kan ada in-depth interview ya jadi kita lebih menggali personal dari klien kita warna apa yang mereka lebih preference untuk membuat aplikasinya ya baik terima kasih Ibu Pamela berikutnya ada pertanyaan lagi untuk Ibu Regina testing pada wireframe itu biasanya berdasarkan apa kesesuaiannya apakah kita buat wireframe itu dari yang familiar atau dari permintaan user terus apa ada testing khusus untuk UI yang kita buat itu berdasarkan perspektif kita atau berdasarkan user oke aku coba jawab kalau misalkan wireframenya sendiri kan kita pasti udah melalui beberapa tahapan proses sebelumnya gitu kan mungkin bisa dari yang tadi udah disampaikan dari design thinkingnya itu kayak gimana sampai akhirnya ke wireframenya tapi yang gak boleh keluar dari batasannya itu adalah tiga elemen yang apa ya membangun UX itu sendiri yaitu pertama dari sisi bisnisnya itu kayak gimana terus nanti designnya dan teknologinya jadi kita gak boleh ngelapasin dari sisi bisnisnya aja misalkan ketika usernya bilang misalkan mereka requirementnya A, B sampai D gitu kan tapi kita balik lagi kita harus lihat dari kacamata bisnisnya itu seperti apa gitu jadi gak pure semuanya mengikuti apa yang di apa yang dikatakan oleh usernya gitu jadi kita harus kembali lagi juga untuk dari kacamata bisnisnya seperti apa sudah sesuai atau belum lalu kemudian dari sisi teknologinya juga kita udah nomadai atau belum baru kita ke sisi designnya itu kayak gimana kayak gitu sih mungkin jadi kalau tadi apalagi ya nah itu mungkin untuk mengukur keberhasilannya sendiri itu gak cuman dari satu faktor gak cuman dari usernya aja nah tapi memang kita harus paham juga untuk proses bisnisnya itu sendiri kayak gimana nah ini untuk case-nya kalau yang saat ini sih yang mungkin aku lagi pegang memang untuk aplikasi internal di Telkom kayak gitu sih jadi tapi gak cuman mungkin di luar juga sama jadi gak boleh lari dari tiga aspek itu gak cuman dari user aja tapi dari sisi bisnisnya pun juga harus dilihat gitu terus kita kan juga setelah wireframing itu kan ada sesi konsep testing ke usernya gitu apakah kontennya ini sudah sesuai atau belum gitu lebih ke penyajian di wireframenya itu kayak gimana gitu sih mungkin ya baik terima kasih Ibu Regina sudah menjawab pertanyaannya ini berikutnya ada pertanyaan untuk Ibu Regina dan juga Pak Fadil bagaimana cara mengukur keberhasilan suatu desain atau research dan parameter apa saja yang biasanya digunakan ini konteksnya dalam konteks UX kemudian bagaimana cara mencegah terjadinya bias dalam melakukan sebuah research silahkan mungkin Pak Fadil terlebih dahulu oke kalau buat oke kalau buat ngetes apakah desain solution itu works apa enggak jawabannya matrix ya matrix terus kita bisanya melakuin benchmarking jadi kalau kalian produk yang kalian bikin itu udah ada competitorsnya kalian bisa benchmarking antara competitors atau kalian mau revamp kalian bisa mengukur before and after nah matrixnya apa biasanya kalau untuk di tahapan UT itu task time jadi waktu yang dihabiskan buat user itu berapa lama sih kesuksesannya gitu terus juga bisa yang lebih matrixnya kalau udah launch ya udah kayak conversion rates bisa juga masuk situ abandonment rate banyak sih banyak matrix yang bisa diukur nah itu biasanya dari awal di project brief di product objektif itu udah kita discuss nih kita punya data dari tim data misalnya oh ternyata conversion rates di screen ini sama screen ini itu paling rendah gitu nah bisa enggak dibantu ditolong liatin kalau di stage ini gimana sih gitu terus kita coba selesai masalah ini istilahnya conversion rates nya dengan design solution kita launch prototyping nah disitu itu bisa diukur lagi before and after intinya kalau buat mengukur kesuksesan itu before and after even kalau kita belum punya design sebelumnya kita bisa compare sama competitors gitu pokoknya ada benchmarking disitu itu yang paling penting untuk mengukur kesuksesan mudah-mudahan bisa menjawab ya ya terima kasih Pak Fadil sudah menjawab silahkan Ibu Regina jika ada tambahan ya mungkin mau nambahin aja sih kalau misalkan kita memang from scratch banget itu juga kita bisa ngelakuin dari apa ya ya kurang lebih sama sih tadi untuk benchmarking nya itu atau berdasarkan pengalaman yang sebelumnya gitu misalkan kalau memang dari sisi usernya itu kan pasti mereka sebelumnya menceritakan bahwa proses yang terjadi ketika memang belum ada itu kayak gimana nah terus ketika sudah ada itu kayak gimana jadi lebih ke impactnya itu positif atau negatifnya itu sih yang bisa jadi ukuran keberhasilannya juga gitu mungkin dari dari sisi dari sisi revenue nya mungkin nantinya bisa berimpact disitu mungkin sih kalau ini ada juga matrixnya misalnya customer service nih jadi desain kita itu bisa gak ngurangin inquiries atau pertanyaan-pertanyaan yang biasanya masuk ke customer service itu salah satu juga bisa diukur desain solution kita itu works apa enggak oke baik menarik ya jawabannya jadi UX ini banyak juga teknik ya atau metode yang digunakan ya jadi ada ilmunya juga untuk melakukan research jadi tidak sembarang kita apa namanya seperti ini minatnya jadi harus ada pendekatan yang tadi sudah dijelaskan ya seperti itu ya baik ini ada pertanyaan terakhir ya mengingat waktu kita terbatas ditujukan kepada Ibu Pamela tips untuk membuat portfolio yang menarik sebagai UI atau UX namun belum ada project atau pengalaman saya akan mencoba menjawab untuk membuat portfolio yang menarik itu sebenarnya tergantung dari kalian aimnya itu ke siapa maksudnya perusahaan yang kalian tuju itu siapa kalian harus cari tahu dulu mereka itu gaya gaya ngedesainnya itu seperti apa kalian coba pelajari kalau misalnya belum ada project pun ya mulai membuat mulai membuat aset terus bisa kalian taruh di tools-tools online seperti instagram atau portfolio itu biasanya kadang designer taruh di 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 kalian akan mengetahui apakah desain kalian itu bagus atau tidak dari likes dari orang-orang jadi kalau untuk menarik tergantung aimnya ke perusahaan mana karena perusahaan itu punya preference sendiri ya baik terima kasih jawabannya sangat membantu ya jadi tadi sudah disampaikan bagaimana untuk membuat tips sorry portfolio yang menarik ya seperti itu ya baik bapak ibu dikarenakan waktu kita terbatas jadi untuk sesi seminar pada hari ini kita akhiri bisa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Fadil dan juga Ibu Regina serta Ibu Pamela yang telah berbagi kepada kita semua nah disini total yang menonton pada hari ini lebih dari 250 ya di platform bisa tampil ini ada 150 kalau di akumulasi dari sistem dan juga lewat YouTube itu ada 100 ya jadi ini pembahasannya sangat menarik banyak audiensnya nah kita bisa I akan kembali menghadirkan tema seputar UI dan UX ya jadi setiap bulannya kita akan ada tema mengenai UI UX jadi pastikan Bapak Ibu tetap bergabung di channelnya bisa I untuk mendapatkan informasi lebih lanjut ya sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Padil Ibu Regina sudah share kepada kita semua Ibu Pamela juga oke ya terima kasih terima kasih oke baik Bapak Ibu dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini maka berakhir sudah seminar pada hari ini kita masih ada seminar lainnya pada malam hari ini jam setengah delapan malam yaitu dari Mas Altin AI lead dari Notlux ya beliau akan bercerita mengenai riset di bidang komputer vision ya jadi Bapak Ibu yang tertarik ya setelah menyimak dari UI UX nya akan diimplementasikan nanti di komputer vision nya mungkin seperti itu ya jadi jangan lupa untuk subscribe channelnya bisa AI baik Youtube maupun Instagram untuk mendapatkan informasi lebih lanjut baik saya atas nama Panitia mewakili mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu telah join jangan lupa untuk share kegiatan kita lainnya ke komunitas atau kerjanya ya semakin banyak komunitas yang bergabung maka semakin sering juga kita akan mengadakan event-event terkait baik terima kasih saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya terakhir ini untuk materinya nanti lihat lewat Youtube saja di Youtube apa namanya sudah ada cuplikan ulangnya ya terima kasih semua terima kasih Pak Fadil Bu Regina Bu Pamela Pak Oktav dan Bu Pamela Selamat menikmati